bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'afiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayi'ati a'malina man yahdihi allahu falamudillalah wa mayudlil falamudiyalah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan nabduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhal ladhina amanuttaqullaha khakta tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'duh wa fahidin rahimani wa rahimakumullah jamaah yang berbahagia ucapan puji dan syukur kita haturkan khadirat ilahi rabbi Allah subhanahu wa ta'ala atas perkenannya melimpahkan nikmat kepada kita dan hanya dengan nikmat itulah kita bisa untuk melaksanakan satu agenda yang sangat-sangat mulia ini semoga dengan ikhtiar yang kita lakukan akan memberikan nilai kebaikan bagi kita bersama dan semoga Allah pun menambah kepada kita ilmu yang bermanfaat yang nantinya akan bisa memberikan satu kesempurnaan dalam kita melaksanakan syariat islam ini jamaah yang berbahagia malam hari ini kita masih akan terus lanjutkan materi tafsir Al-Quran yang insyaallah nanti kita akan masuk pada ayat 18 dari surah Al-Balad setelah kita kaji ayat-ayat sebelumnya sebagaimana biasa mari kita tilawah untuk meroja'ah bacaan kita dibuka surah Al-Balad ayat 1 sampai ayat berapa? 20 Sada At-t bread fesatela setelah facilی ayat x pap as Bismillahirrahmanirrahim La kuqsimu bihadha al-balad La kuqsimu bihadha al-balad Wa anta hillun bihadha al-balad Wa walidin wa ma walad Laqad khalaqanal insana fi kabad Ayahsabu al-layya qadira alayhi ahad Ayahsabu al-layya qadira alayhi ahad Yaquq ahlak tumal al-lubadha Ayahsabu al-layya rahu ahad Ayahsabu al-layya rahu ahad Ayahsabu al-layya rahu ahad Alhamdulillah surah Alhamdulillah ur-anayin Walisanan wa syafatain Walisanan wa syafatain Wahadaynahun najdain Walisanan wa syafatain Falaqtахamal'akabah Wamaadraka mal'akabah Fakku rakabah A'u iq'amu fi yawmin di mas'g'bah A'u iq'amu fi yawmin di mas'g'bah Yadiman da maq'robah Yadiman da maq'robah A'u iq'amu fi yawmin di mas'g'robah A'u iq'amu fi yawmin di mas'g'bah A'u iq'amu fi yawmin di mas'g'bah A'u iq'amu fi yawmin di mas'g'bah Alhamdulillah Mudah-mudahan dengan tilawah dan tak terus kita ini Allah akan mencatat banyak kebaikan untuk kita semua Bapak ibu yang berbahagia Pertemuan yang lalu kita telah kaji Yaitu ayat yang keberapa Tujuh belas Yang berbunyi Kemudian malam hari ini Kita akan masuk pada ayat selanjutnya Yaitu ayat delapan belas Yang berbunyi Ula'ika as'habul ma'imana Mereka itulah Mereka itulah Nanti mereka itu siapa kita lihat Berarti kita perlu mengetahui Mereka itu siapa Kemudian apa itu golongan kanan Dua inilah Yang insya Allah Nanti akan kita kaji Dalam kesempatan Kali ini Jamaah Yang berbahagia Allah Sebutkan Pada ayat Delapan belas ini Yang termasuk mereka itu Adalah Akan Masuk pada Golongan Kanan Maka Pertanyaannya Siapa Siapa Yang akan masuk Yang akan masuk Pada Golongan Yang kanan itu Tentunya Kita Perlu Melihat Ayat Yang Sebelumnya Yaitu Mereka yang Mau Mengikuti Atau Menempuh Jalan Yang Apa Terjal Yang mendaki Lagi Sukar Nah Kemudian Apa Jalan Yang Terjal Mendaki Lagi Sukar Itu Inilah Jawabannya Yang Pertama Adalah Fak Kurokobah Apa itu Artinya Melepaskan Perbudakan Yang Pertama Yang Kedua Yaitu Aw Ita Amun Fiyaw Min Zimas Gho Bah Yaitu Mereka Yang Mau Memberi Makan Pada Hari Terjadi Kelaparan Yang Berapa Yang Kedua Yang Ketiga Yatim Meng Dham Mab Robah Dan Juga Mereka Itu Mau Membantu Mengasihi Kepada Siapa Anak Yatim Yang Utamanya Masih Ada Hubungan Kerabat Berikutnya Yang Keberapa Empat Aw Miskin Nang Zamas Robah Yaitu Orang Miskin Yang Sangat Fakir Orang Yang Mau Membantu Orang Yang Mau Mengasihi Kepada Orang Miskin Yang Sangat Fakir Yang Berapa Itu Berapa Lima Yang Yang Keenam Yaitu Summa Kana Minallazina Ah Manu Yaitu Mereka Adalah Orang Yang Ber Iman Yang Berikutnya Wat 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 Saw Bis Sober Yaitu Berwasiat Untuk Bersabar Wat Tawa Saw Bil Marhamah Dan Berwasiat Untuk Apa Berkasih Sayang Nah Tujuh Apa Sifat Inilah Yang Akan Masuk Apa Tadi Gulungan Kanan Maka Pada Ayat Delapan Belas Yang Maksud Mereka Itu Siapa Ya Tujuh Gulungan Ini Yang Pertama Melepaskan Budha Yang Kedua Memberi Makan Pada Hari Terjadi Kelaparan Yang Ketiga Memberi Makan Dan Menyantuni Anak Yatim Yang Masih Ada Hubungan Kerabat Yang Keempat Yaitu Membantu Orang Miskin Yang Sangat Fakir Yang Kelima Orang Yang Beriman Enam Orang Yang Saling Berpesan Atau Menasehati Untuk Bersabar Kemudian Yang Ketujuh Orang Yang Saling Berpesan Atau Menasehati Untuk Berkasih Sayang Tujuh Inilah Yang Digambarkan Allah Orang Yang Akan Masuk Dalam Gulungan Orang Yang Apakah Kanan Ashabul Maimana Maksudnya Gulungan Kanan Ini Kapan Besok Pada Hari Kiamat Jadi Besok Pada Hari Kiamat Orang Yang Memiliki Tujuh Sifat Itu Akan Berada Pada Gulungan Kanan Mengapa Karena Besok Pada Hari Kiamat Itu Manusia Ini Akan Dibagi Menjadi Tiga Kelompok Besar Jadi Manusia Ini Besok Pada Hari Kiamat Itu Akan Dibagi Menjadi Tiga Kelompok Besar Tiga Gulungan Nah Tiga Gulungan Itu Gulungan Apa Saja Apa Kira-kira Kanan Kiri Terus Tengah Kanan 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 Kiri Berarti Tengah Apa Kira-kira Nah Tiga Kelompok Besar Besok Yang Akan Terjadi Pada Hari Kiamat Ini Direkam Oleh Allah Pada Surah Al Wa Ki'ah Surah Al Wa Ki'ah Surah Yang Keberapa Berapa Bu Al Wa Ki'ah Belum Ketemu Yaitu Ayat Yang Kelima Puluh Enam Coba Dibuka Dulu Surah Al Wa Ki'ah Surah Yang Kelima Puluh Enam Cepat Pokoknya Kalau Penjenengan Hafal Nomor Surah Surah Lebih mudah Mencari Nomor Apa Lebih mudah Mencari Nama Surah Nomor Maka Hafalkan Berapa Jumlahnya Surah Dalam Al-Quran Berapa 114 Kalau 114 Surah Apa Surah Surah Al-Waqi'ah Surah Yang Kelima Puluh Ayat 7 Sampai 11 Coba Itu Dilihat Bagaimana Allah Berfirman Menggambarkan Apa tadi Kelompok Manusia Tiga Kelompok Manusia Besok Pada Hari Kiamat Wakuntum Azwajah Salasah Salasah Nah Dan Kamu Nanti Akan Menjadi Tiga Gulungan Salasah Kapan Ini Yaitu Besok Pada Hari Kiamat Nanti Kira-kira Kita Masuk Pada Gulungan Yang Mana Atau Malah Akan Milih Masuk Gulungan Yang Seperti Apa Nah Tiga Gulungan Dimaksud Yaitu Ayat Yang Kedelapan Fa As Habul Meymanah Yaitu Ashab Gulungan Gulungan Apa Al Meymanah Kanan Jadi Kelompok Yang Pertama Adalah Gulungan Yang Kanan Ma Ashabul Meymanah Alangkah Mulianya Gulungan Yang Kanan Itu Allah Firmankan Begitu Jadi Orang Yang Masuk Pada Gulungan Kanan Allah Katakan Sangat Mulia Nantinya Nanti Kita Perdalam Kelompok Kelompok Kanan Itu Yang Seperti Apa Nanti Punya Keistimilaan Dan Kemuliaan Apa Nah Kalau Siapakah Orang Yang Masuk Dalam Gulungan Kanan Ya Berarti Tadi Ada Berapa Gulungan Tadi Tujuh Gulungan Tujuh Sifat Manusia Nah Itu Maka Mereka Itu Nanti Pada Hari Kiamat Akan Menjadi Orang Yang Mulia Tapi Ya Ingat Tujuh Sifat Tadi Kalau Ditempuh Ibarat Jalan Adalah Apa Menan Menanjak Menanjak Tinggi Dan Sangat Berat Untuk Ditempuh Tapi Nanti Hasilnya Akan Menjadikan Manusia Itu Mulia Kapan Akan Mengenjam Hasilnya Besok Pada Hari Kiamat Kemudian Berikutnya Ayat Yang Keberapa Kok Tidak Nyambung Sudah Berikutnya Yang Keberapa Kesembilan Wah Wa As Habul Mas Amah Yang Kedua Kelompok Manusia Akan Berada Di Golongan Yang Kiri Golongan Kiri Jadi Besok Itu Ada Golongan Kanan Ada Golongan Kiri Ma Ashabul Mas Amah Alangkah Apa Sengsaranya Golongan Yang Kiri Berarti Kalau Sementara Dua Ini Kita Ingin Masuk Yang Kelompok Mana Golongan Kanan Tapi Itu Jalannya Berat Tidak Apa Apa Tidak Apa Kemudian Kelompok Yang Ketiga Pada Ayat Berapa Ayat Yang Kesepuluh Yaitu Was Seb Kunas Sabi Orang Yang Bersegera Orang Yang Bersegera Ashabi Kun Dalam Apa Dalam Ber Beriman Jadi Ketika Ada Panggilan Untuk Kebaikan Orang Itu Apa Ber Segera Tidak Penuh Apa Ditunda Tunda Bersegera Namanya Bersegera Itu Gimana Tidak Ada Z Da Untuk Menunda Ada Kesempatan Untuk Melakukan Satu Kebaikan Ashabi Kun Segera Cepat Ini Ada Jadwal Ngaji Terus Gimana Cekikal Itu Namanya Ashabi Kun Ada Panggilan Apa Salat Langsung Bersegera Ada Donasi Misalkan Untuk Mana Palestine Misalkan Terus Apa Bersegera Ashabi Kun Ashabi Kun Bersegera Nah Mereka Itu Mereka Yang Mana Mereka Yang Mana Ini Golungan Yang Ketiga Ini Golungan Yang Terakhir Itulah Yang Didekatkan Kepada Allah Berarti Kanan Kiri Dan Ashabi Kun Itu Yang Lebih Utama Yang Mana Ashabi Kun Yang Cekat Cekat Dalam Melakukan Satu Kebaikan Kita Mau Milih Yang Mana Yang Mana Yang Mana Yang Wasabikun Nesebikun Tenan Nih Kita Masuk Nek Gun Apa Ashabul Maimanah Itu Lumayan Lumayan Potongan Kita Nesebikun Nenu Masih Tanda Tanya Nah Tiga Kelompok Besar Manusia Besok Pada Hari Kiamat Ini Harus Kita Fahami Ketika Kita Masih Hidup Ini Karena Apa Untuk Menata Diri Kita Pengen Masuk Pada Gulungan Yang Mana Dan Ini Pasti Akan Ter Wujud Pasti Akan Terwujud Tidak Mungkin Allah Akan Ingkari Kalau Semua Ini Sudah Disampaikan Oleh Allah Maka Besok Pada Hari Kiamat Kita Tidak Akan Bisa Untuk Berkilah Kok Yang Ngerti Yok Enggak Semua Sudah Allah Sampaikan Melalui Kitabnya Hanya Saja Ketika Orang Itu Hidup Mau Enggak Mau Enggak Apa Mem Pelajari Ayat Ayat Allah Yang Notabene Ayat Ayat Allah Itu Sebagai Peduman Kalau Ayat Itu Sebagai Peduman Kita Tidak Mau Berusaha Untuk Mempelajari Dan Mengajinya Mana Mungkin Kita Akan Mendapatkan Pelajaran Ada Ada Berapa Kelompok Tadi Ada Tiga Nah Yang Kita Kaji Pada Kesempatan Malam Hari Ini Adalah Bukan Golongan Apa Kiri Dan Bukan Golongan Yang Bers Segera Tapi Malam Hari Ini Yang Akan Kita Perdalam Adalah Golongan Apa Tadi Golongan Kanan Sesuai Dengan Bunyi Ayat Yang Kedelapan Mereka Itulah Golongan Yang Kanan Jamaah Yang Berbahagia Mengapa Dikatakan Golongan Kanan Mengapa Kok Dikatakan Golongan Kanan Allah Sebut Golongan Kanan Ada Apa Mengapa Sebutan Itu Dikatakan Golongan Kanan Ada Beberapa Jawaban Yang Perlu Kita Kaji Mengapa Allah Katakan Golongan Golongan Kanan Sebutan Golongan Kanan Yang Pertama Karena Saat Menerima Menerima Apa Buku Catatan Tangan Dengan Tangan Tangan Kanan Mengapa Dikatakan Golongan Kanan Karena Saat Menerima Buku Catatan Itu Nanti Dengan Tangan Kanan Berarti Berarti Dengan Ini Bahwa Masing-masing Apa Manusia Itu Nanti Akan Memiliki Buku Yang Akan Disampaikan Kepada Individu Ini Besok Pada Hari Tiamat Jadi Kita Ini Direkam Satu Buku Catatan Catatan Ada Di Dalam Buku Itu Tanggal 1 November Hari Rabu Iya Toh Nah Mengaji Di Masjid Tegar Rejo Wah Tur Ngantuk Tulis Ngaji Ngantuk Iya Nah Buku Catatan Catat Begitu Juga Amalan Yang Lainnya Buku Itu Untuk Mencatat Merekam Apa Yang Dikerjakan Oleh Manusia Nanti Nanti Akan Menerima Buku Catatan Dengan Tangan Kanan Gulungan Nanti Gulungan Yang Apa Tadi Yang Apa Yang Akan Mendapatkan Satu Kemuliaan Jadi Orang Yang Menerimanya Dengan Tangan Kanan Lambang Orang Itu Nanti Akan Mulia Dan Bahagia Contoh Ini Penjenengan Apa Apa Dikei Nganggu Tangan Kanan Tangan Kiri Mulia Yang Mana Kanan Apalagi Dilem Dilem Par Hal Ini Dapat Bapak Ibu Lihat Pada Quran Surah Al In Syikok Quran Surah Al Insikok Surah Al Insikok Surah Yang Keberapa Ibu Ibu Berapa Tereng Pinanggi Berapa Sekedap Barang Sekedap Tambah Melih Sekedap Bukas Yaitu Nomor Surah 84 Surah Al Insikok Surah Yang Ke 84 Ayat Nya Berapa Siapa Yang Dapir So Yang Tereng Ya Saya Jawab Ayat Berapa Ayat 7 Ayat 7 Dibuka Ayat 7 Fa Am 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 Dari Sebelah Kanannya Kanan itu kan Lambang apa Lambang mulia Lambang baik Salaman dengan tangan Kanan Ngatur hitamu monggo tangan Kanan Makan tangan Kanan minum tangan Kanan pegang uang Tangan Kanan Iya kan Orang yang diberi Kitabnya dari Sebelah kanannya Maka Ini dikatakan Apa tadi Golongan Kanan Berbahagialah Mana kalah nanti diberi kitab Dari arah Kanan Kemudian yang kedua Mengapa dikatakan Golongan kanan Karena Besok Pada hari Kiamat Bukan sekarang Bukan sekarang Besok Akan berjalan Digiring Menuju Ke arah Kanan Yaitu apa Surga Jadi Jadi Orang yang berada Di sebelah Kanan Itu nanti akan Dikiring Berjalan Untuk Masuk Ke dalam Surga Bahagia gak Bahagia Mulia gak Mulia Tapi Jalannya Apa Nah Jalannya terjal Menanjak Tinggi Berat Tinggal Ketika Menikmati Hasilnya Sangat Menyenangkan Karena Pengenu Uang Kui Ejuan Mungkare Panen Raya Orasa Rasa Nandur Panen Kalau Proses Nandur Ngopeni Rekosok Mana Mosa Panen Rekosok 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 Iya Nek Lagi Panen Wah Seneng Gak Jaman Tapi Nek Ngelengi Mulai Dari Awal Proses Iya Ngeluh 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 Lahan Sudah Berapa Apa Biayanya Airnya Nggak Ada Tenaganya Nggak Ada Juga Bayar Alat Nya Ngeluh Bayar Belum Rabutnya Belum Obatnya Wah Luar Biasa Tapi Ketika Panen Raya Wah Singsat Singsat Iya Iya Ketika Sudah Berada Di Dalam Surga Baru Menikmati Inilah Hasil Ketika Aku Hidup Di Dunia Menempuh Jalan Yang Sangat Terjala Yang Ketiga Dikatakan Gulungan Kanan Yaitu Saat Kejadian Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Melihat Gulungan Kanan Ini Posisinya Di sebelah Kanan Bapak Kita Siapa Adam Jadi ketika Rasulullah Isra Dalam Perjalanan Itu Sudah Diperlihatkan Kelompok Manusia Yang Berada Di Sebelah Kanan Bapak Kita Yaitu Adam Kemudian Yang Keempat Dikatakan Golungan Kanan Karena Mendapatkan Limpahan Berkah Mendapatkan Apa Limpahan Berkah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Yaitu Apa Berkahnya Apa Berkah Yang dimaksud Yang dimaksud Berkah Di Dunianya Adalah Ketaatan Jadi Ketaatan Hidup Di Dunia Berada Pada Kebenaran Itu Merupakan Satu Berkah Jangan Dikira Itu Hanya Usaha Kita Enggak Yang Paling Dominan Itu Berkah Dari Allah Ketika Hidupnya Bisa Berada Di Atas Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Diberikan Berkah Di Dunianya Apa Di Atas Ketaatan Dan Di Akhiratnya Keberkahnya Apa Yaitu Surga Berarti Ini Nyambung Di Dunianya Apa Tadi Taat Kemudian Di Akhiratnya Surga Nyambung Maka Gulungan Kanan Mendapatkan Satu Keberkahan Dari Allah Di Dunianya Taat Di Akhiratnya Adalah Surga Enggak Berbalik Di Dunianya Mak Siat Nanti Di Akhiratnya Surga Yang Enggak Berarti Ada Berapa Tadi Ada Ada Empat Mengapa Dikatakan Gulungan Kanan Yang Pertama Menerima Buku Catatan Dari Arah Kanan Yang Kedua Besok Pada Hari Kiamat Akan Digiring Ke Arah Surga Yang Ketiga Ketiga Isra Me'rat Rasulullah Ada Gulungan Yang Berada Di Kanan Bapak Kita Yaitu Nabi Adam Kemudian Yang Keempat Adalah Mendapatkan Keberkahan Dari Allah Keberkahan Di dunianya Apa Taat Keberkahan Di akhiratnya Adalah Surga Jamaah Yang Berbahagia Apa Kelebihan Dan Keistimewaan Gulungan Kanan Itu Apa Keistimewaan Dan Kelebihan Gulungan Kanan Masya Allah Luar Biasa Sekiranya Kita Ini Berada Pada Gulungan Kanan Apalagi Kalau kita Nanti Bisa Masuk Gulungan Apa Tadi Sebekun Nah Itu Nanti Akan Kita Waji Besok Akan Ketemu Ini Orientasinya Pada Gulungan Kanan Dulu Ada Kelebihan Dan Keistimewaan Apa Orang Itu Kalau Memahami Kelebihan Faham Keutamaan Terus Ingin Meraih Tidak Iya Maka Allah Tawari Gelungan Gelungan Kanan Ini Kelebihannya Ini Keutamaannya Ditawari Diberikan Kita Mau Merangsang Untuk Ngambil Enggak Enggak Ya Terserah Toh Itu Nanti Apakah Akan Masuk Gulungan Yang Kiri Atau Mungkin Bisa Jadi Karena Hidup Itu Adalah Apa Pilihan Silahkan Kamu Memilih Ada Beberapa Kelebihan Ada Beberapa Kelebihan Dan Keistimewaan Gulungan Kanan Yang Pertama Saat Syakrotul Maut Saat Syakrotul Maut Semua Orang Akan Mengalami Nidak Ngalami Ngalami Kalau Tahu Semua Orang Akan Ngalami Seperti Ini Mau Merahin Nanti Silahkan Padahal Semua Akan Syakrotul Maut Gulungan Kanan Itu Saat Syakrotul Maut Akan Mendapatkan Salam Dari Allah Subhanahu Wata'ala Salam dari siapa? Allah Gak main-main Dari Allah Yang memberikan salam Wah Kita mendapatkan salam Dari mana? Dari mana? Ya Itu Pada salam Salam dari Orang Pejabat Di sana Wah Salam ya Untuk Wah Orang bertanya-tanya Ada apa sih? Beliau itu bukan Salam yang Wongkuwi Kan gitu kan? Ada kelebihannya Ini golongan kanan Kelebihannya Ketika Syakrotul Maut Allah Akan Memberikan Salam Padahal Setiap orang Tadi kamu Hadapi Syakrotul Maut Luar biasa Beratnya Ada salam Dari Allah Apa Allah Datang Begitu nanti? Nanti kita Lihat Buka Surah Al-Waqi'ah Surah Keberapa tadi? 56 Ayatnya 90 Dan 91 Ayat 90 Dan 91 9 Al-Waqi'ah Ayat 90 Dan 91 Wa'amma Inganah Min Ashabil Yamin Dan Adapun Jika Dia Termasuk Golongan Kanan Jika Termasuk Nek Orang Termasuk Ya Enggak Enggak Jadi Allah Saratkan Saratkan Apa? Jika Termasuk Jika Ingin Masuk Enggak Terserah Jika Termasuk Golongan Kanan Fasalem Fasalamullaka Min Ashabil Yamin Maka Keselamatanlah Bagimu Karena Kamu Dari Golongan Kanan Maka Keselamatanlah Bagimu Salam Ini dari Allah Keselamatan Selamat Dalam menghadapi apa? Syakaratul mautnya selamat Berat menghadapi syakaratul maut Nah nanti kalau kapan-kapan ketemu Kajian tentang bab syakaratul maut Nanti kita akan pelajari seperti apa Kengerian ketika orang sedang syakaratul maut Nah ketika itu maka keselamatanlah bagimu Bagaimana? Ini kok bisa dikatakan Allah memberikan salam? Itulah perlunya kita mendapatkan penjelasan dari para mufassir Ibnu Abbas menjelaskan Bagaimana penjelasan Ibnu Abbas Tentang salam dari Allah Malaikat akan datang Kepada orang Jadi malaikat akan datang kepada orang Dengan membawa salam dari siapa? Allah Kemudian kamu termasuk golongan kanan Jadi Allahnya itu ngutus siapa? Malaikat datang Ada salam dari Allah Kamu masuk golongan kanan Mulia Mulia Karena apa? Dalam hidupnya berada di atas apa tadi? Keta Ketaatan Syakaratul maut sudah merasakan Sudah merasakan hasil daripada orang yang masuk dalam golongan kanan Yang kedua Sudah hampir satu jam Cepat ya? Iya Cepat Yang kedua adalah Proses Hisap Di akhirat besok Itu akan Apa? Ringan Dan mudah Hisap Besok Di hari kiamat Akan ringan Dan mudah Wah jangan dikira Hisap itu Enteng Berat Besok itu Nah Kalau nanti kita Ketemu Khusus Ayat tentang Perhisaban Besok di maksar Kita akan berdalam di sana Kok berat? Iya Bagaimana? Sumben Nah Iya Maksud saya Dirampung Jadi Akan mendapatkan Proses Hisap Di hari Kiamat Besok Di akhirat besok Ringan Dan mudah Nah Hisap itu apa? Hisap itu apa? Yaitu Peristiwa Suatu peristiwa Yang Allah Akan Menampakkan Kepada Manusia Amalan Mereka Di Dunia Itu Hisap Jadi Peristiwa Allah Akan Menampakkan Kepada Manusia Amalan Mereka Di Dunia Amalan Amal Amal Mereka Di dunia Tampakkan Dan Allah Akan Menetapkannya Gedok Keputusan Keputusan Gedok Allah Gedok Wes Kare Nyang Ndi Suarga Apa Nyang Ndok Mulai Proses Perhisapan Itu Hisap Jadi apa Tadi Peristiwa Menampakkan Kepada Manusia Apa Amalan Mereka Di dunia Dan Menetapkannya Atau Ada Penjelasan Yang Lain Allah Mengingatkan Allah Mengingatkan Dan Memberitahukan Jadi Sifatnya Ngiling K Ngandaki Kepada Manusia Tentang Amal Baik Dan Buruk Yang Pernah Mereka Lakukan Amalan Itu Ada Berapa Ada Dua Hasil Orang Beramal Itu Ada Dua Baik Buruk Nah Ini besok Akan Diberitahukan Akan Dihatkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Proses Itu Bagi Orang Yang Masuk Dalam Golongan Kanan Itu Akan Mudah Dapat Dilihat Pada Quran Surah Al Insikok Surah Al Insikok Surah Surah Yang kebawah Tadi 84 Surah Al Insikok Surah Yang ke 84 Ayat 7 Sampai 9 8 8 8 8 9 9 9 10 9 10 10 11 12 13 13 14 14 15 16 16 16 16 18 18 19 19 19 19 20 21 22 22 23 23 23 22 23 24 24 23 24 dengan gembira nanti disana akan dipertemukan dengan anggota keluarganya jika sama-sama beriman ketemu lagi besok tenang aja perkisapannya dewe-dwe abur angin enggak karu-karuan, nanti akan ditemukan saat bangun pisah dulu nanti akan dipertemukan indahnya mulak ada perintahku, angfusakum wa ahlikum nah bagi orang yang gelongan kanan akan dimudahkan tentang perhisabannya seperti apa mudahnya itu? digambarkan oleh Rasulullah salallahu alaihi wassalam yang diluatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadisnya yang cukup panjang karena mengingat waktu kami baca terjemahannya saja aku telah mendengar Rasulullah salallahu alaihi wassalam aku disini adalah Ibn Umar Ibn Umar pernah mendengar Rasulullah itu bersabda bagaimana? sesungguhnya Allah sesungguhnya Allah mendekati seorang mu'min dalam perhisapan orang mu'min itu akan didekati oleh Allah enggak dijauhi Allah mendekat lalu meletakkan padanya sitar sitar di apa? pe-pe-pe-nu penutup bahasa ini apa? tabir nah jenisnya tabir istara menutup akan diberikan satu sitar penutup maksudnya tidak dapat dilihat orang lahir itu ketika menghisap orang mu'min gunungan kanan itu enggak diketahui hanya Allah Allah yang mendekat terus ada penutup terus bagaimana? lalu Allah berseru kepada siapa? orang gunungan kanan yang dihisap itu tahukah engkau dosa ini? ikira dosamu teki bener gak? tapi ketika ketika menghisap itu tidak ada yang tahu karena ditutup atas kendaraan Allah eh ikira dosamu teki gue dihisap tahu melakukan ini gitu ya gak? tahu tuh ini dosa itu mu'min tersebut menjawab iya wahai robku betul itu dulu aku lakukan yang ini juga dosamu kan? betul ya Allah dulu aku lakukan semua ditanyakan dosa-dosa itu ini 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 diakur semua iya 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 hingga bila selesai menyampaikan semua dosa-dosa itu dan mu'min tersebut melihat dirinya telah binasa waduh si loko ya harpiye diungkap kalau Allah tanyakan dosa dan itu yang kami lakukan terus begitu semuanya tidak ada harapan aku binasa hancur aku ketika golongan kanan itu ngudorosong mati aku mati aku arpiye dibeber kemudian Allah berfirman aku telah rahasiakan atau aku tutupi dosamu itu di dunia jadi ketika dulu melakukan satu dosa ditutup oleh Allah gak ada orang yang tahu coba dilihat proses perjalanan hidup seseorang mungkin melakukan pernah melakukan dosa tidak diketahui oleh orang dan itu ditutup oleh Allah orang lain gak tahu tenang dosamu okeh tak tutup itu dan aku sekarang mengampunimu dosamu okeh tak tutup yang di dunia saya tak ampuni tapi kan tidak apa tau tidak tidak tahu yang lain karena ada penutup lalu ia diberi kitab kebaikannya nah hanya diberikan buku catatannya yang baik-baik saja yang dosa-dosa di apa diampuni karena dulu ketika di dunia melakukan dosa itu Allah tutupi dan rahasiakan dan tidak diketahui oleh orang nah mulai dosa hati-hati buat begitu terusan ya kok hati-hati jadi golok dosa terus enggak 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 boleh atas ganda Allah lalu ia diberi kitab kebaikannya sedangkan orang-orang kafir dan merafek lain nanti hisapnya akan diber dilihat orang banyak tapi ini yang kita rembuk adalah hisapnya orang yang berada di golongan kanan seperti ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang ketiga bapak ibu kenapa dikatakan golongan kanan karena mereka akan masuk surga terdapat pada surah alhaqah ayat yang keberapa 69 ayat 19 sampai 24 nanti dibaca di rumah ada pun orang yang diberi kepadanya kitabnya dari sebelah kanan dia berkata ambillah bacalah kitabku ya membaca bacalah kitabku ini yang 20 sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisap terhadap diriku maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridui nah apa dalam surga yang tinggi yang ayat 23 apa buah-buahannya de dekat buah-buahannya dekat maksudnya buah-buahannya dekat gimana ha dekat gimana ditafsirkan oleh mujahid maksudnya buah-buah dekat itu bagaimana mujahid mengatakan bahwa buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya yakni jika ia berdiri maka buah itu naik dengan kadar tertentu jadi buahnya mengadap buahnya menggah semudah duduk buahnya dunggah dekat seneng apabila ia duduk maka buah itu diturunkan hingga ia dapat memetik nyaling kemudian buahnya dekat seneng seneng romblo buah seneng yang demikian itulah maksud dari firman Allah semudah-mudahnya jadi yang mendekat itu bukan orangnya tapi buah yang diinginkan oleh orang itu tidak hanya buah apapun yang lain menginginkan datang dengan sendirinya luar biasa kan tapi ya rekoso kan nah kepada mereka dikatakan makan dan minumlah dengan sedap sebabnya amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu didurnia nah ini Bapak Ibu mengapa dikatakan atau kelebihan-kelebihan dan keutamaan apa tadi golongan yang yang kanan nah mudah-mudahan bermanfaat yang akan datang kita akan pelajari apa golongan yang golongan kiri nah tadi golongan kanan besok golongan kiri yang seperti apa golongan kiri makasih satu jam lebih 10 menit subhanakallahumma wabihamdika ashadu ala ila ila atta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati